soalnya kan dulu gua tau banget tuh ada jaman-jaman gimana DJ DJ kayak lu yang emang bener belajar kalo gak DJ Teteh kan iya itu gimana, pengen om Lena DJ Teteh gimana menurut lu? gua ngerasa emang kalo sebenernya DJ yang emang maksudnya gimmicknya jual boobs gitu sih sebenernya gua gak masalah cuman yang jadi masalah adalah sebenernya gimmick itu kan bisa banyak ya, kayak misalnya kita lewatin DJ Teteh dulu ya oke misalnya kayak Disco Pantera kan dia 80s kan itu gimmick main lagu-lagu lawan terus juga om Leo berkaroke gimmick juga nah kalo yang gimmick-gimmicknya seperti itu gak apa-apa nah makanya terus gua mikir kalo misalnya juga ada cewek yang gimmicknya jual ini tapi mainnya bagus banget ini kebanyakan DJ DJ, mohon maaf yang dia jual penampilan apalagi terutama mungkin Teteh dia apa sexy-sexy mereka bisa main, jujur semernya kan gini nih jangan di push, Pak Winky nya jangan di push